Intro Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Saat ini kita akan merenungkan mengenai memikirkan hal-hal yang mulia Saudara, sebelum kita lanjut Kita baca firmannya terlebih dahulu Yang terambil dari kolos 3 ayat 1-4 Firman Tuhan berkata Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi Bersama dengan Kristus di dalam Allah Apabila Kristus yang adalah hidup kita Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia Dalam kemuliaan Haleluya saudara Ayat ini jelas menggambarkan kepada kita Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Berapa banyak saudara Kita semua merasa Oh kita sudah mati bersama dengan Kristus di dalam kolam baptisan Lalu kita bangkit bersama-sama dengan Kristus Lalu apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini saudara Kita sama dengan hidup sebelumnya Mungkin kita pintar dalam teologi ya Tapi kita tidak sadar Kalau memang kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Dari kolam baptisan Kita mati bersama-sama dengan Kristus Dan kita bangkit kembali Karena Firman Tuhan jelas katakan Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan awal Saudara Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus Yang kita pikirkan lagi Justru bukan lagi kehendak kita Yang kita pikirkan adalah sesuatu hal yang mulia Sesuatu hal yang kudus Pikiran-pikiran yang berkenaan Dengan bagaimana kekekalan kita nanti Masa depan kita saudara Ketika memang saudara menginginkan Kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru Di surga yang kekal Berarti kita harus memikirkannya dari sekarang Karena jelas Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Berbicara pikirkan perkara yang di atas Berarti kita memikirkan perkara-perkara yang mulia Yang kudus, yang suci Saudara Kalau saudara mau masuk ke langit yang baru Dan bumi yang baru di surga yang kekal Kita sudah harus memikirkannya dari sekarang Kita sudah harus mengarahkan hidup kita Saudara Kalau kita mau jalan Saya mau pergi ke suatu tempat Ke sebuah gereja misalnya Saya belum tahu gereja tersebut di mana letaknya Tapi apa yang saya lakukan Saya berusaha mencarinya dengan membuka peta Membuka Google Maps Saya melihat di sana bagaimana jalan-jalannya harus dilewati Di mana posisinya Kita bisa melihat secara jelas Kita sudah mulai memetakan jalan mana yang akan kita lalui Jalan mana yang akan kita singgahi Lewat mana, belok kiri atau belok kanan Kita sudah mulai memetakannya sebelum kita berangkat ke tempat tersebut Saudara, ketika kita mau berangkat ke gereja tersebut Dan kita baru memetakannya di dalam peta, di dalam maps Kita tahu kapan kita belok, kapan kita tidak Berarti jalan kita harus sesuai dengan yang kita petakan Kalau saudara mau jalan Menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal Saudara harus memetakannya dari sekarang Saudara sudah mulai harus memepingnya dari sekarang Bagaimana berusaha untuk mengarahkan hidupnya Kita memikirkan di sana Bagaimana orang-orang yang masuk di langit yang baru dan bumi yang baru Karakternya seperti apa yang ada di sana Bagaimana sifat orang-orang yang ada di sana Saudara, kita sudah harus memulai memikirkannya dari sekarang Karena orang yang masuk di langit yang baru dan bumi yang baru Bukan ketahuannya nanti saudara Tetapi sejak hidup di buka bumi ini Terlihat bahwa orang ini akan mengarah ke sana Akan masuk ke sana Karena terlihat perubahan dalam pola berfikirnya Perubahan di dalam hidupnya Jadi, kalau kita berkata kita tidak pernah berubah dalam kehidupan ini Berarti kita tidak pernah memetakan hidup kita Untuk masuk di langit yang baru dan bumi yang baru saudara Kalau kita memasuk langit baru dan bumi yang baru di surga yang kekal Kita sudah harus memetakannya mulai sekarang Kita sudah harus mencari jalannya saudara Karena tidak ada jalan lain lagi yang bisa membawa kita ke sana Kecuali junjungan agung kita Tuhan Yesus Kristus Kalau kita sadar kita mati bersama-sama dengan dia Dan bangkitkan bersama-sama dengan dia Dan kita percaya dia junjungan kita Berarti perilaku kita harus sama seperti junjungan kita Kalau kita mau masuk langit baru dan bumi yang baru Menjadi anggota bangsawan surgawi Keluarga kerajaan Allah Berarti cara hidup kita pun Cara berfikir, berkata-kata kita Harus sebagaimananya layaknya Sebagai anggota keluarga kerajaan Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Itu tidak terlihat nanti di sana tetapi sekarang di muka bumi ini Saudara Kita harus sudah mulai bagaimana memikirkannya sejak sekarang ini Kalau kita memikirkan itu semua sejak sekarang ini Saudara berarti Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang mulia Saya kasih tahu saudara Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang mulia Berarti kita sedang mengerami Pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita Saudara mungkin tahu tentang telur Saya yakin saudara tahu telur Kenapa telur perlu dirami Banyak orang Dia percaya ketika telur dirami Supaya menjadi anak ayam Supaya dia bisa menetas Saudara Ketika di dalam kehidupan kita Yang kita ramai adalah pikiran-pikiran yang negatif Pikiran-pikiran yang tidak benar Berarti Kita sedang mempersiapkan perilaku-perilaku yang tidak baik Yang tidak benar Jadi saudara mulai sekarang ini Marilah Kita mengerami pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita Karena dengan kita mengerami pikiran dan perasaan Kristus Berarti Kita akan menetaskan perilaku-perilaku di dalam kehidupan kita Hanya untuk menyukakan dan menyenangkan perasaan Tuhan Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Marilah Saya mengajak saudara Kita sama-sama Termasuk saya Kita mengerami pikiran dan perasaan Tuhan dalam kehidupan ini Agar ketika kita mengerami tersebut Sehingga bisa menjadi bagaimana sebagai seorang anak Allah yang benar Yang sah Kita memiliki perilaku yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Jangan lagi kita mengerami hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini Saudara Kalau kita mau masuk langit baru dan bumi yang baru Mari Mulai sekarang di muka bumi inilah kesempatannya Kita mengerami bagaimana pikiran Tuhan Supaya kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru tersebut Kalau di muka bumi ini saja ketika kita hidup Kita tidak pernah bisa tunduk dan taat terhadap firman Tuhan Kita tidak pernah tunduk dan taat bagaimana kehendak Bapak terjadi dalam kehidupan kita Kalau kita hanya memaksa kehendak kita sendiri Apakah kita layak masuk di sana saudara Kalau di muka bumi saja kita terlalu banyak membangkang terhadap kehendak Tuhan Bagaimana kita bisa masuk di sana yang Tuhan menjadi rajanya di sana saudara Saudara Kalau sampai terjadi berarti nanti di surga banyak sekali orang membangkang Justru supaya kita bisa masuk sana Disinilah proses penyaringannya ketika kita hidup Di sisa waktu umur hidup kita ini saudara Kita belajar bagaimana tunduk taat kepada Tuhan Supaya kita mengikuti kehendaknya Sehingga ketika kita nanti melangkahkan kaki kita masuk di tempat yang kita inginkan tersebut Sudah terbiasa Dimana Yesus sebagai rajanya Seperti kita ada di muka bumi ini Yesus yang menjadi raja kita Yang menjadi kepala kita Kita ikuti apa yang menjadi kehendak dia Kita mengerami pikirannya Kita mengerami perasaannya dalam kehidupan kita Sehingga kita menetaskan perilaku-perilaku yang menyenangkan hati Bapak di surga Saudara Di muka bumi inilah kesempatan kita Untuk kita mengarahkan hidup kita Memikirkan segala sesuatu yang di sana Kita mulai memapping dan memetakan bagaimana jalan hidup kita untuk menuju ke sana Kalau kita tidak pernah memikirkan bagaimana perkara-perkara yang mulia Berarti saudara dan saya ketika tidak mau memapping tersebut Memikirkannya tersebut Kita sedang mengarahkan hidup kita untuk meluncur ke dalam api yang kekal Saudara tidak ada pilihan Kalau saudara memasuk langit yang baru dan bumi yang baru Pilihannya jelas Kita harus mengerami pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri kita Supaya saudara dan saya kita menetaskan perilaku yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapak di surga Kalau saudara hanya mengerami pikiran yang negatif Keinginan sendiri, keinginan diri kita, jiwa kita, daging kita Berarti kita akan menetaskan perilaku-perilaku yang semaunya sendiri Sesuka hati kita, yang menyenangkan diri kita, yang egois, yang semaunya sendiri Yang semua itu tujuannya hanya meluncur ke dalam api yang kekal Mari saudara, tidak singkat, tidak lama saudara Waktunya sangat singkat, sangat singkat Justru sekarang kita harus merubah cara berpikir kita Mari saudara, erami pikiran dan perasaan Kristus Karena itu yang akan menetaskan bagaimana perilaku menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan saudara Mulai hari ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam Transformasi Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Terima kasih telah menonton!